Halo guys, kembali lagi bersama kami dengan Dian Bodikit Nah, kali ini di belakang saya ada Toyota Alphard tahun 2012 Nah, ini udah generasi 2 Nah, kira-kira mobil ini pengen kita kerjainya tuh modelnya seperti apa ya Terus, kira-kira cocoknya buat mobil ini body kitnya seperti apa Jangan kemana-mana, terus saksikan channel kami di Dian Bodikit Oke? Untuk interior Alphard generasi kedua ini Pribadi sih saya melihat itu masih cukup nyaman Dari tempat posisi tempat duduk Itu masih oke Karena ini sepertinya mobilnya tipe G Karena kalau misalkan tipe yang tingginya itu Yang versi Jepangnya, yang CBU punya Untuk tahun yang generasi kedua ini Dia memiliki kupingan Karena seperti konsepnya Apa? Kayak di pesawat yang modelnya Bisnis kelas punya Dan mengenai soal posisi tempat duduk Plus lebih nyaman yang sana Karena dia Begitu kita senderan Buat ke kiri kanan itu dia lebih ada buat Penahannya Dan selain itu juga bisa difungsikan Kedua adalah modelnya juga kelihatan mewah Nah, bagi kalian yang ingin membeli Toyota Alphard tahun 2010 Ataupun yang generasi 2 seperti ini Nah, kalian sesuaikan dengan budget kalian Untuk meng-upgrade penampilannya Terutama di bagian eksterior Apakah kalian pengen berubah Di bagian eksteriornya Bumper depan dan belakang Seperti yang kami sedang kerjakan Yaitu penampilannya menjadi 2017 Ataupun kalian ingin berubah penampilannya Seperti 2019 Nah, seperti yang video sebelumnya Yang telah kami review tentang mobil ini Kami bisa mengerjakan hanya di bagian depan saja Karena untuk bagian depan Kami dapat mengerjakan perubahan Karena perubahannya pun juga tidak terlalu Se ekstrim Seperti belakang Karena kalau bagian belakang Yuk kita lihat nih Sedikit saya akan menjelaskan yang bagian belakang Untuk bagian belakang Karena kalau misalkan kalian yang merubah Menjadi yang tahun yang sekarang Kenapa sih di bengkel kami tidak bisa? Karena itu sangat banyak yang dirubah Terutama satu Ini bagian kaca Alphard mau yang semua Alphard Yang memang bukan cocoknya buat tahun tersebut Memang harus melakukan perubahan Terutama di bagian kaca Karena Alphard yang 2019 Ini kacanya dia hampir lebih ke belakangnya Karena kalian harus rubah Kedua juga bagian bodi Ini juga harus ada pemotongan Dan juga ada pengelasan Eksterior bagaimana Yang pasti pribadi Kalau saya melihat eksterior dalamnya Pertama di bagian door trim Dalam sini Di dalam panel sini Itu juga berubah modelnya Dan juga pengerjaan bagian bagasi Nah ini nanti bagasi diganti Kalian beli barang copotan Kalian rubah Untuk mobil yang generasi ini Menjadi tahun yang sekarang Nah itu Pribadi saya sih banyak yang dirubahin Dan kedua Makan biayanya cukup banyak Dan yang ketiga Sewaktu-waktu kalian pengen standarin Ke semula seperti ini Nah itu juga agak Susah pribadi bagi saya Bisa juga Tetapi Akan makan waktu biayanya juga Akan mahal juga Sama seperti kalian Melakukan perubahan Mobil ini ke tahun yang sekarang Oke Nah nanti kalian juga penasaran kan Dari semua Pengerjaan kami Dan terus ikuti Video ini Oke guys Kali ini kita sudah selesai Melakukan pengerjaan Yaitu upgrade Toyota Alphard NH20 Menjadi NH30 Jadi semua overall sudah rapi Sudah presisi Dan sebentar lagi Akan diambil Dan mobil ini Akan dibawa Ke daerah Pemalang Karena memang Ownernya ini Orang daerah Pemalang Karena Dapat customer Dari luar kota lagi Oke Untuk body kit ini Semua plug and play Memang didesain khusus Untuk versi yang NH20 ini Jadi banyak juga customer yang ngomong Kok lampunya gak diganti Ya memang Memang ini Memang benar-benar didesain khusus Untuk NH20 Nah kembali lagi nih Ini tentang Mengenai soal Kiteria kalian Tentang Selerah kalian Karena Kalau kalian tidak suka model Seperti ini Jangan khawatir Kami memiliki beberapa varian Karena Banyak nih Yang untuk Alphard yang ini Modelnya Salah satunya adalah Model World Vision Atau Black Vision Karena Dari versi Black Vision itu Dia Memiliki Hasilnya Lebih sporty Karena dia Sudah gak menggunakan Lampu Folk Lamp Seperti gambar yang ini Kalian bisa lihat Dan juga Di bagian Belakangnya Itu Benar-benar sporty Sama Seperti ini Dia memiliki Lampu Lamp Break juga Dan yang lain juga Ada seperti Craft Craft juga Itu hanya Tambahan Dan versi yang lain Juga Seperti Admiration Nah Karena ada Admiration Belta Dan sebagainya Ada yang Full Bumper Ada juga Yang Add-on Yang Add-on juga Memiliki Beberapa Model Karena Untuk NH20 ini Dari generasi Tahun 2009 Dan 2011 Nah itu Dia berbeda Penampilan Bumpernya Dan Admiration Mengeluarkan Body Kit tersebut Khususnya Untuk bagian Tambahan Saja Nah Kalian sudah Lihat Hasilnya ini Nah Saat ini Kita melihat Hasil bagian Belakang Yuk Kita lihat Belakang Ini bagian Belakangnya Kalian sudah Lihat Seperti biasa Pemasangan Di bengkel Kita ini Hasilnya Rapi Dan juga Kita memberikan Garansi Nah Untuk bagian Stop Lamp Nah Stop Lamp Kalian lihat Dimana Kita ganti Model penampilannya Itu Menggunakan Lampu LED Dan kita juga Tipe versi Lampu ini Stop Lampenya Dia memiliki Lampu Sannya Running Jadi Memang Penampilannya Seperti yang versi-versi Alphard sekarang Dia memang Lampu Sannya Running Jadi Walaupun Memang Dari jenis Penampilannya Masih Standar Tetapi Dengan adanya Penampilan Lampu tersebut Itu menambahkan Nilai plus Untuk Kemewahan Si Eksterior Mobil Alphard Ini Jadi Kalian Sudah Lihat Semua Ini Berfungsi Juga Nanti Di saat Lampu Senja Dan Kalian Begitu Ngeram Nanti Lampu Lampu Brake Juga Nyala Jadi Semua Overall Sudah Rapi Dan Di bagian Muffler Ini Muffler Ini Hanyalah Sebagai Variasi Aja Karena Kalau yang Versi CPU Memang Ia Memiliki Sebenarnya Satu Kenal Tetapi Karena Dia Full Bumper Itu Di Desain Menjadi Dua Kenal Port Kiri Dan Kanan Oke Kalian Bisa Lihat Untuk Semua Untuk Hasil Pengerjaan Kami Dan Terus Support Channel Kami Dengan Klik Like Dan Subscribe Juga Jangan Lupa Dan Juga Klik Lonceng Untuk Melihat Dan Pengen Ada Notifikasi Tentang Hasil Apa Yang Akan Kita Kerjakan Kalian Juga Klik Ya Dan Share Video Kami Untuk Memajukan Modifikasi Di Indonesia Oke Thank you You are what I've waited for Oh You make me justice Strike when I'm down Cause when I'm with you I'm fine When you go I'm set I like my life With you Oh Cause you're my one Love One Love And I'm so in love Cause you're the one My heart My heart You make me feel alive I feel crazy When you make me smile Smile Whatever give me five Life Life One 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 And I'm not shameless I feel iente I'm not shameless I'm not shameless I feel latency Sub indo by broth3rmax